Halo guys, bukan David disini, selamat datang di channel seputar Gcam Jadi di video kali ini kita mau review konfig lagi nih Untuk konfig akan kita review yaitu untuk Gcam RMC 8.4 R18 Dan untuk konfignya yaitu konfig Sony video stabil by seputar Gcam Banyak sekali teman-teman yang minta request dibuatkan lagi konfig video stabil untuk Gcam RMC 8.4 Jadi di kesempatan kali ini untuk konfig ini saya akan review di Gcam RMC versi terbaru ya teman-teman Jadi nanti untuk konfig ini juga support untuk semua versi Gcam RMC 8.4 Mulai dari R10 sampai dengan versi terbaru saat ini yaitu R18 Dan bukan hanya untuk video saja, untuk konfig ini juga sudah support untuk foto-foto ya teman-teman Baik itu di siang hari ataupun di malam hari Jadi sedikit informasi tambahan, konfig video stabil ini hanya support di HP yang memang sudah ada stabilnya ya teman-teman Jadi untuk HP yang belum ada stabilnya mungkin nanti untuk konfig ini nggak berjalan atau nggak stabil Dan nanti untuk konfig ini bisa juga kalian pakai untuk siang dan juga malam hari Baik itu untuk mode video ataupun mode kameranya Jadi seperti apa untuk hasil review kita Simak videonya sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya Tentunya dari channel seputar Gcam Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya Enjoy the video Oke jadi sekarang ini kita sudah ada di dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 versi terbaru yaitu R18 Dan ini kita sudah restore untuk konfignya yaitu konfig Sony video stabil by seputar Gcam Jadi nanti buat teman-teman yang pakai konfig ini dan videonya itu kurang stabil Mungkin kalian bisa cek lagi HP kalian itu apakah sudah support Ace atau video stabil ya teman-teman Misalkan tidak support, jadi nanti dia untuk videonya itu kurang stabil Dan kalian bisa pakai juga konfig ini untuk foto-foto Dan buat kalian yang masih bingung bagaimana cara pemasangan konfig di Gcam LMC 8.4 Nanti kalian bisa cek untuk link tutorialnya ada di deskripsi video dan juga pin komentar Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari konfig terbaru yaitu konfig Sony video stabil by seputar Gcam Dan sekarang kita akan tes untuk foto-foto dulu teman-teman Kita ambil beberapa sampel dulu Kita ubah untuk rasio gambarnya ke 4 banding 3 Kita akan coba ke arah sini teman-teman Oke kita tapkan langsung kita shoot Jadi ini untuk rincian Leica nya kita aktifkan Kemudian tadi untuk AWB dan JWB nya kita matikan ya teman-teman Di bagian mode ini kalian bisa juga aktifkan nanti untuk mode Leica nya Dan kita cek untuk hasilnya teman-teman Seperti apa untuk kualitas hasil fotonya di konfig terbaru ini Oke kita cek Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil fotonya teman-teman Di sini hasilnya bagus ya teman-teman Gak kalah bagus seperti konfig-konfig sebelumnya Kita lihat di sini untuk warna yang dihasilkan Gak mengalami oversaturation Masih enak dilihat Dan kesannya di sini masih kelihatan natural ya teman-teman Untuk kejernihan gambar kalian gak perlu takut Di sini hasilnya cukup tajam dan juga detail ya teman-teman Hasilnya juga minim noise Kita coba sekali lagi teman-teman Oke jadi untuk konfig ini menarik juga teman-teman Karena memiliki 2 tone warna yang berbeda Dan misalkan lip kita aktifkan Dan dia untuk saturasi warnanya lebih tersaturasi Misalkan lip ini kita matikan Nanti untuk hasil foto lebih ke natural Kita coba ya teman-teman lipnya kita matikan Kemudian di sini fitur Leica kita coba matikan juga Kita cek lagi di sini rinciannya HDRnya wajib Kita aktifkan ya teman-teman Supaya hasil gambarnya lebih bagus Oke kita coba ke arah sini Oke kita tapkan langsung kita shoot Nice kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai Oke kita cek hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya kalian bisa lihat Misalkan lip kita matikan Hasilnya di sini lebih natural lagi ya teman-teman Mendekati seperti kondisi aslinya Bahkan ini hampir sama teman-teman Seperti keadaan aslinya Untuk kedetailan gambar masih cukup tajam Hasilnya juga minim noise Jernih banget Jadi balik lagi ke selera kalian Kalian lebih suka hasilnya natural Atau yang full color Kalian bisa matikan fitur lipnya Misalkan kalian mau warna yang natural Misalkan kalian lebih suka yang full color Kalian bisa aktifkan fitur lipnya Oke sekarang apa lagi ya Kita coba tes lagi teman-teman Atau kita coba ke arah sini ya Sorry kita cari dulu Untuk objeknya Ke arah sini aja teman-teman Kita coba di sini Aktifkan lipnya Oke kita coba lagi Satu foto Tanpa leka aktif Langsung di sini coba kita shoot Ini di tempat saya Sudah masuk musim hujan ya teman-teman Jadi ini juga cuaca agak mendung Tapi ini kalian gak usah khawatir Nanti kalian bisa coba-coba sendiri Setelah ini kita akan coba tes untuk mode videonya Kita cek untuk hasilnya Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Hasilnya misalkan fitur leka kita aktifkan Untuk rincian tadi lip kita aktifkan Jadi untuk tone warna seperti yang saya jelaskan Tadi untuk tone warna di sini Sedikit berwarna Tapi di sini gak mengalami oversaturation ya teman-teman Cocok banget untuk config ini Kalian pakai juga untuk foto-foto objek orang Atau kalian mau hunting nanti Kalian bisa juga gunakan config ini Oke dan sekarang kita akan coba tes Untuk mode videonya Oke dan kita cek untuk rinciannya teman-teman Di sini untuk rasionya Kita pakai rasio gambar yang 16.9 Supaya dynamic strengthnya lebih luas Dan fitur OIS yang ada di sebelah kanan atas ini Kalian aktifkan ya teman-teman Kita masuk ke mode video seperti ini Untuk rincian di sini kita cek lagi Untuk frame-nya di sini kita langsung coba Yang 60 fps ya teman-teman Tapi misalkan HP kalian gak support yang 60 fps Kalian bisa pakai nanti yang 30 fps ya teman-teman Misalkan mentok di 30 fps saja Oke langsung aja di sini teman-teman Langsung kita coba Oke jadi ini kita udah record untuk videonya Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman Dan ini kita coba gunakan sepeda motor Supaya lebih kelihatan Untuk goncangannya Tapi di sini setelah saya record Dan kita lihat di sini untuk hasilnya lumayan stabil ya teman-teman Lumayan anteng Dan ini real hasil dari config belum ada kita polis sama sekali Lumayan smooth banget ya teman-teman Ini kita nge-recordnya dengan resolusi full HD 60 fps Di sini untuk ketajaman hasil videonya lumayan tajam ya teman-teman Kita lihat untuk warnanya di sini juga bagus Dan tadi di awal video sebelum saya review untuk config ini Saya coba tes juga menggunakan kamera bawaan untuk videonya Dan untuk ketajamannya itu lebih tajam menggunakan gigam ini Oke jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya Hasil video dari gigam lmc 8.4 r18 Menggunakan config sony video stabil by seputar gigam Oke langsung aja Yang sebelah kiri ini tanpa config Yang sebelah kanan menggunakan config sony video stabil ya teman-teman Oke langsung kita record Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk perbedaannya teman-teman Yang sebelah kanan kita menggunakan config Yang sebelah kiri tanpa menggunakan config Ini sengaja saya record di objek yang sama Supaya kita tahu perbedaannya ya teman-teman Kalian lihat jauh sekali untuk perbedaannya Yang sebelah kiri ini untuk goncangannya lumayan ya teman-teman Bahkan gak ada smooth smoothnya yang sebelah kiri ini Dan yang disebelah kanan ini Ini menggunakan config sony video stabil Jauh sekali untuk perbedaannya teman-teman Jadi yang sebelah kanan ini kita menggunakan config Hasilnya lebih terang dibandingkan yang sebelah kiri ini ya teman-teman Tapi untuk hasil kedua ini udah bagus Untuk ketajaman gambarnya masih sama Kemudian untuk saturasi warna Sedikit berbeda yang sebelah kanan Sedikit tersaturasi yang sebelah kiri ini Hampir mendekati seperti kondisi aslinya ya teman-teman Tuh kalian bisa lihat yang sebelah kanan memang lebih terang untuk hasilnya Oke barusan kita udah coba tes untuk mode videonya Dan sekarang kita akan coba tes untuk foto-foto ya teman-teman Menggunakan config sony video stabil ini Dan seperti apa untuk hasilnya Simak video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton